Tahukah kalian, dalam anime Chanceyoman, Makina adalah vilain utama yang ada di anime Chanceyoman Ini bukan lagi rahasia, ini telah menjadi rahasia umum Karena banyak sekali dari kalian yang mungkin udah tau jika Makima adalah vilain utama Namun yang perlu kalian ketahui disini dan kalian belum tau adalah asal usul iblis Dan kenapa Makima ini diturunkan ke bumi gitu ya kan Oke langsung aja kita bahas di anime review kali ini Nah seperti yang kita ketahui, tidak sedikit anime yang memperlihatkan referensi di dalam dunia animenya Seperti contohnya anime Attack on Titan yang meyakini keberadaannya Mir yang ada pada mitologi Nordic Dan bahkan ada anime yang menganut keyakinan lebih dari satu Seperti anime Sumatsu Nova Akri Nah jadi untuk kalian yang nonton anime Chanceyoman, pasti kalian belum pernah mendengar kata dewa di dalam animenya Tidak seperti anime Jepang yang pada umumnya yang dominannya memperkenalkan sosok dewa Namun di anime Chanceyoman ini, kita hanya mendengar sosok iblis malaikat Ini bukan iblis dengan malaikat, melainkan disatukan namanya menjadi iblis malaikat Nah dalam Kristen, iblis adalah malaikat jatuh yang tidak mematuhi Tuhan Jadi mungkin semua iblis yang ada di dunia anime Chanceyoman adalah malaikat Namun bagaimana mereka bisa terlahir kembali? Nah jadi jika kalian melihat percakapan Makima dengan Aki di dalam mobil itu di episode berapa gitu Kalau gue gak salah itu episode 2 atau 3an Makima ini berkata jika kemunculan iblis ini berkaitan dengan ketakutan manusia yang semakin banyak Semakin banyak iblis ditakuti, semakin kuat pula mereka berevolusi Jadi kita hanya diperlihatkan siklus manusia dan iblis yang hidup bersama-sama dan terlahir kembali Dan salah satu iblis yang mampu mematahkan siklus tersebut hanyalah iblis gergaji yaitu Sidenji Dengan kemampuan yang begitu besar di seluruh dunia serta kemampuan untuk menghilangkan semua iblis di dunia Kenapa bang iblis gergaji ditakuti bang gitu ya kan? Nah itu disebabkan juga iblis gergaji ini adalah iblis yang begitu sakti dan bisa dikandalikan oleh manusia Bukan hanya itu, ada beberapa malaikat di anime Censeumen yang menyaksikan jika iblis gergaji adalah iblis yang sangat berbahaya Seperti yang udah gue katakan tadi, jika di anime Censeumen, iblis dulunya adalah malaikat yang tidak mematuhi Tuhan Dan ada malaikat di dunia anime Censeumen, dia berkata Ketika kita mati dan dikembalikan ke neraka Dan ketika kita mati lagi dan dikembalikan ke neraka lagi Ada iblis gergaji dan para raksasa yang menyaksikan siksaan kita di neraka Dikarenakan oleh alasan ini, banyak sekali iblis yang menginginkan hati Denji Sepanjang serial anime Censeumen Makima ingin mengendalikan Pochita karena dengan begitu, dia bisa saja menguasai seluruh dunia Selain itu juga, jika kalian detail menonton anime Censeumen episode 2 atau 3 Ada sebuah lukisan yang bernama Gustav Dorei Yang juga disebut Setan Turun Ke Bumi Dan di dunia nyata pun ada sebuah puisi yang menceritakan hal yang sama yang ditulis oleh Joel Milton Yang merupakan referensi di Yesaya 1412 Yang berkaitan dengan iblis yang telah turun ke bumi dan menggoda semua bangsa dan negara Ini mengingatkan gue kepada Makima yang terus menerus menggoda Denji Dan membuat Denji melakukan apapun yang diinginkan oleh Makima Seperti contohnya di episode kelima kemarin Denji disuruh Makima untuk membunuh iblis pistol Namun pada akhirnya iblis pistol itu cuma pistol fin doang Dan itu ada di mayat temannya si Aki Dan pada akhirnya dia dibunuh temannya sendiri Jadi setelah kita tahu jika Makima membunuh Power Kita tahu juga jika masalah yang terjadi di dalam dunia anime Censeumen disebabkan oleh Makima Dia ingin membuat Denji tak berdaya dan menganggap dirinya tidak berguna karena tidak bisa melindungi temannya Dan seperti yang kita tahu juga jika iblis ini pandai sekali berbohong Dan Makima juga dia pandai sekali untuk membohongi semua orang termasuk si Denji Nah berbicara lagi tentang surga, napsu, dan Milton Kita dapat menemukan di buku keempat pada baris 73 sampai 78 Dan iblis berkata Saya sengsara, saya tak tahu harus terbang busuk kemana Saya terbang hanya untuk ke neraka dan lebih dalam lagi ke neraka Satu detail yang ada pada buku Milton ini Bahwa iblis telah mengetahui kesalahannya Namun dia berusaha untuk balas dendam kepada Tuhan Walaupun dia tahu dia tidak dapat melakukannya Oh iya, perlu diingat Tadi itu di buku yang ditulis oleh Joel Milton gitu Jangan, gue koreksi sedikit lah Salah, maaf ya kan Nah ini mirip seperti di anime Chanceyoman Oke, gue ingatkan lagi Tadi kan iblis sudah nyadar Kalau misalkan dia ini tempatnya di neraka gitu Tapi dia ini berusaha untuk balas dendam Walaupun dia sudah tahu Dia tidak bisa balas dendam kepada Tuhan Nah di anime Chanceyoman juga sama Dimana Makima berkata terus-menerus Jika dia ini tidak dapat mengalahkan iblis Gergaji Dia cuma penggemar beratnya Dan dia hanya memanfaatkan si Denji Namun di sisa lain Makima ini ada keinginan Untuk menghancurkan kehidupan si Denji Nah bagian dimana iblis tidak bisa mengubah kenyataannya Itu mengingatkan gue juga Tentang Pochita yang berkata kepada si Denji Jika Makima ingin mengubah hal yang berbeda Tetapi dia tidak dapat merubahnya Kita bisa lihat ketika Pochita mengatakan itu Kepada Denji di manga Dan Pochita juga berkata Jika iblis kontrol Ingin membuat hubungan yang setara Namun hubungan mereka Cuma didapatkan dari rasa takutnya Sehingga dia menginginkan sesuatu layaknya keluarga Namun dia tidak dapat mengubahnya Itulah yang dikatakan oleh si Pochita Dan gue berpikir Setelah gue baca manga Mungkin itulah alasan Kenapa Makima Menangis ketika menonton film dengan Denji Yang menampilkan kedua orang berpelukan Dan mungkin itulah yang dimaksud dengan hubungan keluarga Yang dikatakan oleh si Pochita Dan hal tersebut tidak didapatkan oleh seorang malaikat Yang telah dijatuhkan ke bumi Nah mungkin segitu aja fakta dari anime Yang kebanyakan mengakat referensi dari agama Kristen Dan ini adalah part pertamanya Nanti masih banyak kok part kedua Sebenarnya ini gue udah buat skrip Dan ini sebenarnya masih panjang Tentang hubungan Makima dengan Angel Gitu kan Makima dengan Iblis Itu banyak sekali nih referensinya Dan perlu diingat Ini bukanlah spoiler Ini tidak diungkapkan di manganya Jadi kalian kalau nonton manga Baca manga Kalian gak akan Ngelihat detail-detail ini Ini detail-detail yang udah gue kumpulkan Dan gue reset Terus gue ngobrol juga Kepada youtuber-youtuber yang lain Eh kalian nyadar gak Ini gini-gini Dan ternyata Emang semua orang nyadar Gitu ya kan Nah kalau gue ada referensi yang salah Coba komen di bawah Karena referensi yang gue dapatkan itu Gue dapatkan dari Google ya kan Setelah gue cari tahu Kayak lukisan tadi gitu ya kan Yang malaikat jatuh ke bumi Ya turun ke bumi Gue cari tuh di Google Dan ternyata Emang ada di surat Yesaya Kalau gue gak salah ya kan Yesaya 14-12 Kalian bisa cek aja gitu ya kan Gak salah juga Kalian ngecek Untuk pengetahuan gitu ya kan Ya itu terserah ke kalian sih Karena kan ini konteksnya agama Jadi Itu terserah kalian masing-masing Namun niat gue disini Untuk membahas anime Chance of Man Gak lebih dan juga gak kurang Ya kayak anime yang referensi Dari berbagai agama tuh banyak ya guys ya Kayak tadi pertama gue omongin Attack on Titan Yang meyakini keadaan Yemir Terus ada anime Sumasuno Fakri Yang meyakini beberapa agama Bahkan di dalamnya ada Jeus Nabi kita Yaitu Adam Ya kan Nabi Adam Terus ada Dewa-dewa juga Bergabung di anime itu Bahkan anime Sumasuno Fakri itu Sempat Dikecam juga Oleh beberapa pihak Terkait story-nya gitu ya kan Namun anime Chance of Man Itu cuma Ada referensi Satu agama doang Dan itu masih banyak bukti-buktinya Dan mungkin Kalau kalian suka konten Kayak gini Boleh komen di bawah Nanti kita akan bahas Lebih lanjutnya Nah terima kasih Buat kalian yang udah nonton Sampai habis Jangan lupa Lekomen dan subscribe See you next video Sub indo by broth3rmax